Seorang petani di Palembang, Sumatera Selatan tinggal berdesakan di kubuk tengah sawah bersama istri dan sembilan anaknya. Pak Minah pastikan tetap BBM dan LPG itu. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah gubuk milik Pak Sugianto, warga Jalan Mata Merah, Kelurahan Seiselincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Gubuk yang berada tepat di tengah sawah itu hanya berukuran 5x5 meter, harus ditempati pasangan suami istri dan sembilan anaknya. Pak Sugianto mempunyai sembilan orang anak yang masih kecil. Anak-anak Pak Sugianto tidak mempunyai pendidikan sekolah, lantaran dirinya tidak mampu untuk menyebelahkan. Keseharian Pak Sugianto bekerja sebagai buruk petani. Untuk biaya makan saja, Pak Sugianto sering dibantu oleh tetangga dan relawan yang berkunjung ke rumahnya. Pemerintah dari Kecamatan Turun meninjau langsung ke lokasi rumah Pak Sugianto dan melihat kondisi rumah Pak Sugianto yang sudah tidak layak ditempati. Menurut Junia, istri Pak Sugianto, dirinya sudah 60 tahun tinggal di rumah yang ditempati bersama sembilan orang anaknya. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah, namun tidak selesai. Bu, sudah berapa lama kita tinggal di rumah ini? Berapa lama sudah? Berapa tahun kira? Berapa bulan ini? Berapa tahun? Kita mempunyai berapa anak ini, Bu? Sembilan. Sembilan. Ini, Bu, informasinya kemarin itu ada rumah pembangunan dari bedah rumah. Informasinya rumahnya itu tidak selesai, benar apa itu? Benar, itu yang depan itu. Tidak selesainya gimana itu, Bu? Ya, tidak tahu juga. Apa? Kebesaran olehnya kan membuatnya. Oh, kebesaran. Iya. Menurut Camat Kalidoni, M. Rama Cahyaputra, SSTP, pihaknya sudah mengusulkan bantuan melalui kelurahan bersama ketua RT dan ketua RW. Ia menegaskan bantuan itu berupa bantuan bedah rumah PSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Menurut Rama, Pak Sugianto telah mendapatkan bantuan di tahun 2020 sebesar Rp17.500.000, yakni bahan bangunan senilai Rp15.000.000 dan Rp2,5.000.000 untuk upah biaya tukang. Pihak Kecamatan Kalidoni juga akan membantu Pak Sugianto untuk memasukkan data kartu keluarganya yang belum masuk dan menyarankan anak Pak Sugianto untuk sekolah. Ada salah satu warga kita, Pak Sugianto ini berlempat tinggal di RT47 Kelurahan Senai Selinca, Kecamatan Kalidoni. Beliau ini termasuk salah satu warga kita yang bisa dikategorikan kurang sedikit mampu. Jadi, Alhamdulillah kemarin sudah kita usulkan. Sebetulnya sudah kita usulkan melalui Kelurahan dan bersama-sama Pak RT, Pak Yerui bahwa bantuan ini kemarin itu kita usulkan untuk mendapatkan bantuan di PSPS. Nah, PSPS ini bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, jadi beliau Pak Sugianto dapat bantuan di tahun 2020. Nah, jadi ini bantuannya berupa Rp17.500.000. Jadi, bahan bangunan itu Rp15.000.000. Rp2.500.000.000 itu untuk upah tukar. Jadi, memang sudah dilaksanakan, namun bukannya tidak selesai. Melainkan ini, bantuan ini seyogianya bisa dibangun dengan untuk rumah sekitar tipe 36. Namun, Pak Sugianto ini melaksanakan pembangunannya itu titiknya yang cukup besar. Kalau kita lihat tadi, bangunannya bisa tipe 50-an. Jadi, memang sehingga belum selesai seperti itu. Makanya, bantuan ini tidak beres dari awal bukan. Tapi, itu kekurangan, kekurangan seperti ini. Jadi, harapan kami telah kami usulkan, tadi sudah survei dari TransTV. Mudah-mudahan dari TransTV bisa menyetujui untuk dilaksanakan pada rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim RpTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!